Hai tapi ini di ruangan berangkas ini saya merasakan panas dari di atas dingin ini panas Hai ini berangkasnya dari luar negeri ini Hai Bordrecht Holland dari Belanda ini Holland lips Bordrecht Holland Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di Pawan Kusuma channel nah kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat Kusuma untuk bermain ke Jakarta tepatnya di museum Mandiri nah letaknya ada di sana di gedung itu tuh museum Mandiri nere nederlansi handle maskapits nah tujuan kita ada di sana museum Mandiri yuk ikut terus perjalanan saya di wisata museum Mandiri jangan lupa like comment dan subscribe agar channel ini semakin berkembang nah museum Bank Mandiri ini letaknya berdampingan dengan museum Bank Indonesia minggu kemarin kita udah mengulas museum Bank Indonesia Nah sekarang kita main ke museum Mandiri yuk ikut terus ya di museum Bank Mandiri ini itu letaknya dekat dengan kota tua dan dekat dengan stasiun Jakarta kota nah itu stasiun Jakarta kotanya di sana setelah Hai setelah turun dari kereta kita tinggal jalan kaki aja kurang lebih satu sekitar 500 meter lah nah kita udah nyampe di museum Mandiri yuk ini dia kota kembangnya pak torici museum Mandiri jambu kak ini ada keterangannya jiman diri jambu kak Selasa sampe minggu jam 9-3 Jumat jam 9 Pagi sampai jam 12-12 Nah seperti biasa sebelum kita masukin museumnya kita harus menitipin tas di penitipan tas Tempat penitipan tas dan barang-barang pengunjung barang tas makanan minuman merokok Nah yuk aku menitipin tas dulu Inilah suasana di pintu masuk museum mandiri Kita harus bayar tiket dulu nih Kita membayar dulu disini nih Tiket dulu 5000 rupiah Oh kak Satu orang Kita membayar tiket dulu sebesar 5000 rupiah Setelah kita mau beli tiket Nah tiketnya ternyata bentuknya beda Disini tiketnya bentuknya stiker Stiker seperti ini Nah tiketnya bentuknya stiker kayak gini teman-teman Lalu kita tempel di dada kita Nah ini suasana museumnya Hari ini sangat ramai dikunjungi oleh anak-anak sekolah ya Sekarang hari Minggu Kasir Cina Nah ini begitu kita masuk ya sambut dengan kasir Cina Ruang pelayanan nasabah Ruang pelayanan nasabah Banking Hall 1933 Nah inilah penampakannya seperti ini Di dalam museumnya ini ada kasir Cina Lalu kita masuk lagi Nah ini keterangannya disini Chinese si kas Sudah sejak jaman kolonial etnis Tionghoa Dikenal pandai khususnya dalam hal Penghitungan uang Maka dari itu Memperkerjakan dan menyediakan ruangan khusus Untuk orang-orang etnis tersebut Ruangan ini disebut sebagai Chinese kas Atau ruang kasir Cina Since the colonial area The Chinese had already been well known For this intelligency Especially in accounting Therefore In share them And provide them in a special room For people like them Special room called Chinese the Cards Nah seperti ini nih Ini kasir-kasir Cina Koridor menuju ke bagian berbangun Nah ini adalah koridor Aftiling Bank Segen Nah kita masuk ke area Wah saya sendirian di museum Enggak ada temennya nih Nah ini kedatangan VOC ke Nusantara VOC Rivals Tunde Nusantara Nah ini nih Koronelis de Houtman lahir di Gouda Belanda Pada tanggal 2 April 1565 Merupakan salah satu utusan Yang pernah berdagang di Amsterdam Yang bertugas Mencari sumber rempah-rempah di wilayah Asia Ialah salah satu pelaut pertama Asal Belanda yang mengarungi laut Nusantara Tidak mudah bagi The Houtman Untuk menguasai rempah-rempah di Nusantara Karena Portugis dan Spanyol Sudah lebih dulu datang Dan menguasai beberapa daerah sumber rempah di Nusantara Seperti ini ruangan-ruangan berikutnya Ini ada penggama runtuhnya VOC Runtuhnya VOC Lalu perang di Ponegoro 1825 1830 Ada Perang Padri Lalu kita masuk ke ruangan berikutnya Johannes van den Bosch Ini adalah Johannes van den Bosch Mengawali karirnya sebagai komisioner jeneral di India Barat Pada tahun 1827 Yang mencetuskan kebijakan-kebijakan perdagangan Yang dinilai dapat meningkatkan aktivitas perekonomian India Barat Kebijakan tersebut Kebijakan tersebut yang terapukan pada daerah koloni yang lain Koleksi-koleksi kayak Alat Untuk hitung uang ya mungkin ini ya Scan me Mesin hitung uang logam Ya seperti ini nih Jadi di Museum Mandiri ini ada Koleksi stempel emboss Nah ini nih Yang ini ada stempel nih Stempel emboss Emboss stem Dan ini ada mesin hitung uang logam Point counting mesin Ini surat-surat berharga Disini ada surat-surat berharga mungkin ya Ini semacam buku tabungan zaman dulu nih Buku tabungan zaman dulu Kue tansi zaman dulu Nah ini seperti ini nih Sertifikat deposito Bank pembangunan Indonesia Ternyata hari ini rame banget Nih Nih Habibi dan bang Mandiri Dalam proses pembentukan bang Mandiri Peran BCHBB sahab besar Meskipun hanya memimpin negara ini Selama satu tahun lima bulan 21 Mei 98 2 Oktober 99 Habibi adalah orang yang memutuskan Untuk membentuk satu bang BUMN Yang bisa menjadi ujung tombak dunia Bisnis berbankan di wilayah Asia Tenggara Habibi menerima saat itu Ada 4 BUMN yang cocok dan tepat Dijadikan satu bang Yaitu Bank Bumidaya Bank Dagang Negara Bank Export-Import Bank Pembangunan Indonesia Untuk mewujudkan Pemikirannya itu Habibi dikemudian Manggir Tanri Apeng Yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pendayakunan BUMN Setelah berkini Dengan Tanri Apeng Habibi segera menghubungi Kawan lamanya Dokter Joseph Ackerman Direktur Doitse Bank Di Fang Food Kala itu Habibi merupakan seorang Besok dengan perbankan Dan Liga wawasan yang menginginkan Tanda Sikap Seorang Intervenur Di lapangan Taman Pajajaran Lapangan Tengah Gedung Museum Mandiri Pada beberapa kali kesempatan Di tahun 1965 Degunakan untuk pacara Bagi hansut Kantor Besar Bank Koperasi Tani dan Nelayan BKTN Pasca Nasionalisasi Tahun 1960 Gedung Milik Fakult dan Nelan Meskabit NHM Ini menjadi Kantor Besar BKTN Jakarta Inilah ruangan berikutnya Disini terdapat diurama Foto-foto dan koleksi museum Nah kita jalan dari kanan dulu Nah inilah koleksi museum Mandiri Ini ada kopi Kopi Teh Ini merupakan Basil Buminu Santara pada waktu itu Dan disini ada kapal Serat sisal Karwet rubber Timah Minyak Petroleum Biosolar Batu bara Ini ada batu bara Ada jamu juga nih Pala Ini merupakan Hasil dunia Indonesia Ini rempah-rempah Ada kayu cendana Ada pala Ini ada Ada paper Lada Cengkeh Lot Dan kayu manis Kinemon Nah disini Ada mesin hitung Uang kertas Mesin hitung Uang kertas Inilah dia Koleksi museum Mesin penghitung Uang kertas Ditemukan oleh James Rity Pada tahun 1879 Sedangkan mesin hitung Uang kertas yang modern Baru diperkenalkan Tahun 1962 Mesin ini berfungsi Untuk menghitung Tumpukan uang kertas Atau koin Dan memberikan jumlah total Semua uang Nah ini ada mesin Kalkulator analog Nah ini adalah Kalkulator analog Adalah Kalkulator analog Yang dipergunakan Bagian operasional perbankan Gunanya untuk Melakukan perhitungan Dan bisa mengeluarkan Struk kertas Nah ini adalah Terus ini Ada lagi mesin penghitung Uang koin Nah kalau tadi kan Penghitung mesin Uang untuk kertas Dan sekarang Untuk koin Atau koin Counting mesin Nah inilah dia Koleksi museum mandiri Nah di sebelah sini Ada mesin ketik Typewriter Mesin ketik yang digunakan Pada bagian Back office Atau bagian yang Tidak melayani Nasabah secara tidak Langsung Tentunya lebih besar Dibandingkan dengan Mesin tek yang digunakan Di bagian sekretariat Ini ada mesin tek Di sana juga ada mesin tek Nah ini ada mesin tek Nah di sana kita ada Telepon Telepon zaman 2 Ada televisi Ada televisi Zaman dahulu Ya kan Pelengkapan rumah tangga Household appliances Ada telepon Nah ini ada telepon Telepon berfungsi Sebagai elektrik komunikasi Yang dapat mengirimkan Pembicaraan Melalui sinyal listrik Dalam dunia perbankan Telepon berfungsi Sebagai komunikasi Antara cabang Maupun internal Dalam satu kantor Atau gedung telepon Ini sebagai pendukung Semua unit Dalam bidang perbankan Nah di sini ada stempel emboss Ini macam-macam Berbagai jenis stempel Nah di sini ada ruangan VIP VIP room Jadi ini jaman dulu nih VIP nya orang-orang jaman dulu Nah masih asli semua tuh Kursi-kursinya Lemarinya Ternyata di sini juga ada patung nih Nggak tahu patung siapa ini Di sini ada patung pemirsa Ini Reprika patung Dewi Dewa Hermes Nah ini ternyata Patung Dewa Hermes Dalam mitologi Yunani Hermes atau Dewa Mercurius Ialah seorang dewa Yang dikenal sebagai messenger Atau pembawa pesan para dewa Para ekonom Dunia menjeluknya sebagai dewa Perniagaan Hermes Digambarkan Meliki topi bersayap Sehingga ia dapat bergerak Dengan kecepatan tinggi Selain itu Ia juga Punya tongkat wasiat Bernama Cardusius Yang berfungsi untuk Mendamaikan semua pihak Yang sedang bertarung Nah ini adalah patung Dewa Hermes Nah ini adalah Museum Bang Mandiri Dioramanya seperti ini Dioramanya seperti ini